Intro Halo kawan-kawan, selamat datang di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara Dengan saya Ibda Yeni Frida Marbun Nah kawan-kawan, saat ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial tentunya Seorang bayangkari dan mendapat beberapa penghargaan Nah pasti kawan-kawan ini penasaran nih siapa nih Nah kita sambut nyonya adek Julkipli Harap Halo Ibu Halo Terima kasih ya Ibu sudah mau hadir di podcast kami Sehat Ibu? Sehat Alhamdulillah Pasti ya Ibu ya Kegiatannya apa nih Ibu? Selain bayangkari pasti ada nih kegiatannya banyak Ibu Terima kasih Untuk saat ini saya kegiatannya banyak di Kormi Kebetulan saya ketua Kormi Kota Medan Keren kan Ibu? Nah tadi kan Ibu mengatakan kepada saya nih Ibu kan ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau Kormi Sejak kapan Ibu? Waktu itu saya terpilih di 2019 Saat itu masih Formi namanya Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Nah di tahun 2021 Berubah nama dari Formi menjadi Kormi Kormi Biar sejajar dengan Koni Oh ya baik baik Jadi dia jadi Komite Nah tadi Ibu kan menyampaikan tentang Kormi Nah Kormi itu sendiri Bu Itu apakah berdiri sendiri apa dibawa pemerintahan lain gitu Bu? Atau seperti Lempura gitu Bu? Iya Jadi Kormi ini adalah salah satu rekanan Rekanan Jadi di dalam Undang-Undang Olahraga tahun 2015 Di situ sudah diatur Jadi dari Kemenpora, Dispora ya untuk di daerah Itu punya rekanan Rekanannya yaitu Koni Itu olahraga prestasi di situ para atlet Terus Kormi olahraga masyarakat Selanjutnya ada MPC Itu untuk kebutuhan khusus Nah pendidikan Nah ini olahraga yang dibawa binaan dari Kemenpora Kalau di Kota Medan Dispora Kota Medan Dispora Kota Medan Sejak kapan itu Bu? Dirubahnya di 2021 Baru ya Bu? Nah sebelum di Kormi ini kami dapat info nih Bu Nah Ibu kan sempat menjabat juga nih Sebagai ketua ASKII Kan ASKII sama Kormi itu apa bedanya sih? Mungkin kawan rumah sih banyaknya gak tau nih Bu ASKII sama Kormi itu apa bedanya Bu? Kormi ini Di bawah nauan Kormi ini Ada beberapa inorgan namanya Hindu olahraga Nah salah satu ASKII Jadi ada beberapa Di dalamnya ada Inorganya, Hindu olahraganya itu Senam kebugaran Ada petualangan Ada tradisional Nah di bawah nauan Kormi itu Ada 70 lebih Inorganya Tetapi untuk Medan sampai saat ini Sudah bergabung di 24 inorganya Lumayan banyak juga ya Bu Jadi Ibu ini Sehat banget lah ya olahraga mulu ya Bu Nah saya ini agak-agak juga Agak malus ya Bu Nah Bu, kenapa sih Ibu tertarik sama olahraga Bu? Ini kan banyak nih Apalagi anak muda nih Bu Tuh apasihnya saya nih kan Bu Olahraga tuh aduh Mau olahraga sih Cuman Ah nanti ajalah Nanti aja gitu kan Bu Nah Ibu sendiri apa sih yang membuat Ibu tertarik dengan olahraga Bu? Awalnya sih hobi Hobi? Wah hobinya olahraga Salut saya Dulu saya mulai olahraga Erobi ini dari tahun 87 Saya isi berolah 3 Dan saya suka gitu dengan olahraga ini Lalu sampailah Aktif saya terus Selanjutnya Saya kok tertarik gitu untuk Membuat satu perkumpulan saat itu Asosiasi apa yang cocok Untuk di Sumatera Utara ini Yang menaungi Instruksi ini terus-terus senang gitu Jadi satu saat Saya saat itu ketua korminya Ketua formi waktu saat itu Berada di Jakarta Nelfon Bu Adi mau gak jadi ketua ASKII gitu Wah Jadi saya bilang ASKII itu apa gitu Asosiasi Senam Kebugaran Indonesia Nah di dalamnya ada lembaga sertifikasi Jadi tugas kita Mensertifikasi Instruktur senam Jadi legalitasnya jelas Kan banyak bu Sekarang Instruktur senam tuh Legalitasnya tidak jelas Hanya bisa Goyang-goyang Jadi instruktur Jadi tertarik saya untuk ini Kenapa saya di dalam hobi saya ini Saya kepingin menjadi orang yang bermanfaat gitu Buat orang lain Nah saat itu saya bentuk Dibentuklah ASKII itu tahun 2015 Di Sumatera Utara Saat itu saya dilantik oleh Ibu Iwidi Irawan Ketua Nasionalnya Nah jadi Saat itu saya belum-belum ngerti Apa yang mau dilakukan Lalu saya dapat bimbingan Bimbingan Nah saya kepengen Instruktur senam di Sumatera Utara ini Mempunyai legalitas Nah banyak instruktur Saya lihat Yang hanya bisa Seperti saya bilang tadi Bergoyang-goyang Yang arah geraknya gak tau kemana Tujuan geraknya gak tau Musiknya juga suka-suka Jadi Kayaknya harus ada nih Yang menaungi mereka Membimbing mereka Mendidik mereka gitu Untuk menjadi instruktur yang profesional Baik Bu Di luar Mendapatkan tubuh yang sehat juga ya Bu Ya tentunya Jadi Saya penasaran juga Jadi kan Ibu Mengatakan senam Nah itu kan saya sering tuh Di Polda kan itu Setiap hari Jumat itu kan ada senam tuh Nah kan Bu ya Itu tuh gerakannya itu memang Ada yang dari Memang ada berurutannya gak Bu Apa memang gimana Bu Nah disini yang saya perlu jelaskan Instruktur senam itu harus memiliki Tiga unsur di dalam dirinya Tiga unsur Baik Yang pertama punya Knowledge Knowledge Skill Attitude Baik Nah jadi Tiga ini yang harus dimiliki Nah Instruktur tuh harus punya pengetahuan Tentang anatomi gerak Tujuan gerak Nah instruktur tuh harus tahu Dimana warming up Artinya Pemanasan Gerakan inti Lalu pendinginan Nah banyak instruktur Yang tidak belajar Tidak akan mengerti hal ini Ya Yang kedua Keahlian Dalam melakukan gerakan Dan juga Keahlian dalam menangani cedera Jadi instruktur senam itu Harus mampu Melaksanakan P3K Misalnya terjadi cedera Pada Membernya Atau Kepada pesenam yang mengikutinya Nah selanjutnya mempunyai etika Etika di dalam berpakaian Berbicara Jadi instruktur senam itu Bagi Saya gitu Saya Kalau yang ada di ASKII Itu tidak ada lagi yang pakai celana ketat Baju ketat Gerakan yang Fulgar Fulgar Itu tidak ada lagi Jadi kalau seandainya masih ada Berarti itu bukan Orang di ASKII Nah bukan di Bimbingan itu ya Bukan Jadi Saya berharap kepada seluruh Instansi pemerintahan Juga Di Polda Di Porrestabes Dulu saya Ketua Ranting Polsek Delitua Juga Saya awalnya Juga mengajak ibu-ibu Itu kumpul Susah banget Nah Dulu di Delitua itu Bayang Karim Cuma tiga orang Waktu saya masuk Gimana ini Saya tanya sama bapak Gimana ngumpulin bayang karim Waktu saat itu Ketua Bayang Karim Di Porrest bilang Bahwa dia bayang karimnya berapa orang Di sana tiga Gimana caranya Akhirnya Saya buat olahraga tiap hari satu Datang nih Empat orang Lima orang Sepuluh orang Dua puluh Lom-om-om-rami Lalu masyarakat di sekitar Polsek Juga ikut Akhirnya mencapai Lima puluh Sampai enam puluh Orang dengan masyarakat Jadi bayang karimnya sekitar Dua puluh Sampai dua puluh Lima orang Sudah mulai muncul Nah Jadi Saya ajak mereka Untuk berolahraga Jadi Ternyata Olahraga senam ini Sangat Menarik gitu Menarik Menyenangkan Dimana ada musik yang menyenangkan Gerakan Menyebar Jadi Akhirnya Sekarang Karena Bapak pindah tugas ke Polres Di Polres Di Polres juga Setiap hari Sabtu Juga Instruktor-instruktor Dari ASKII Yang mengisi Wow Dari tiga orang Jadi dua puluh orang Tertarik ya Bu Jadi kan selama ini Mungkin Imagenya itu ya Pake ketat-ketat Gerakannya Semuanya Sekarang udah ini ya Bu Enggak Enggak Seperti itu lagi nih Jadi kan kita juga Menjelaskan kepada Kawan-kawan Tuh Enggak semuanya Kayak gitu Kalau ada pun Berarti bukan bimbingan Bukan ASKII ya Bu Karena Kalau Ada instruktor yang saya bimbing Maksudnya Masih pake Baju ketat Dengan gerakan-gerakan yang Untuk menyehatkan Jadi menyehatkan mata Betul Saya memberikan peringatan Sekali dua kali Yang ketiga kali Lalu mungkin Mereka kadang-kadang keluar Mungkin gak nyaman Dengan peraturan yang kita buat Mereka lebih nyaman Dengan caranya Ya silahkan Yang penting Saya sudah melakukan Tugas saya Sebagai ketua Nah Jadi kan Ibu Penyampaikan juga Bahwa Ada sertifikasi Nah Sertifikasi Seperti apa sih Bu Mungkin Ya saya sendiri Gak tau nih kan Banyak pelajaran juga kan Bu Mungkin Ibu bisa menjelaskan Bu Jadi gini Instruktur senem ini kan Banyak yang cuma Tamat SMP SMA Dan Yang tidak mampu Melanjutkan ke Perguruan tinggi Nah Mereka Harus kita sertifikasi Supaya sejajar mereka Dengan Sarjana olahraga Sarjana olahraga itu Mempunyai ilmu Pengetahuan Skill mereka Dapatkan dari Pendidikan yang formal Nah Instruktur Instruktur yang ada Di Sumatera Utara Saya sudah melakukan Sertifikasi Sekitar 700 Instruktur Dari tahun 2017 Jadi ini Waktu saat itu Gratis Dapat dana Apa namanya Biasiswa Dari Kemendikbud Itu melaksanakan Di Sumatera Utara Kebetulan saya Punya lembaga Lembaga sertifikasi Di Sumatera Utara Dan juga Saya penguji Cuma saya Kalau menguji Bu Gak boleh di Sumatera Utara Nanti gak objektif Jadi saya kalau menguji Keluar Keluar dari Sumut ya Semut Jadi kalau di Sumut Nanti dari Jakarta Dari Bandung dari Dari Bandung dari mana-mana yang sesuai jadwalnya Jadi instruktur yang sudah bersertifikasi Saya sangat berharap Saya sangat berharap kerjasamanya Semua instansi Jika memakai instruktur Mintalah legalitas instrukturnya Jangan karena Wah gerakannya Seksi Pakaiannya seksi Itu dipanggil gitu Jadi biar instruktur yang mempunyai legalitas Mereka berusaha memperbaiki diri Gerakan Pengetahuan tentang senang untuk dimasyarakat Jadi mereka berbeda dengan yang tidak Sudah ada sertifikatnya Pasti berbeda dong ya Bu Apalagi kan sudah dilatih Sudah diberikan Oh yang bagaimana yang pantas dan tidak pantas Jadi gak hanya sehat raga aja Bu Hati pun sehat ya Bu Baik Ibu Bu ini kan kami punya tim nih Bu Tim kami kan udah gerosak-gerosak cari info nih Nah Udah banyak katanya pengharganya Yang Ibu dapatkan ya Boleh tau gak Bu penghargaan apa saja Bu Pada saat 2022 Waktu itu kita kan masih pandemik awal Jadi Ini saya bicara kronologis sedikit ya Baik maaf Waktu itu Bapak Agus Kepala Dinas Perwisata Manggil saya Bu Adik saya mau buat satu senam Yang kita akan loncengkan di ulang tahun Kota Medan Saya mau memencahkan rekor muri Coba dulu Apa ini idenya Bu Adik Jadi saya mikir kita buat sebuah gerakan senam Yang bisa diikuti oleh anak dari umur 8 tahun sampai 80 tahun Dan gerakan itu tidak sulit gitu Jadi saya siapkan musik Jadi Bapak Dinas Perwisata itu siapkan musik Musiknya itu merubahnya aja sampai 6 bulan Artinya nanti udah pas ketukannya Enggak pas lagunya Jadi itu kita revisi-revisi Akhirnya ketemu Jadi gimana caranya ini Ayo Pak kita buat lomba Siapa yang menang itulah kita patenkan menjadi gerakannya Jadi Bu Adik membuat tim Pada saat itu saya juri Tapi waktu Anggota ASKII yang tampil Saya gak boleh jadi juri Yang juriin yang lain Akhirnya menang Terus Bu Adik bagaimana caranya ini menyebarkannya Keseluruh Booming Instruktur Sumatera Utara Bagaimana caranya ya Jadi saya buat pelatihan Seluruh Instruktur Sumatera Utara Kita undang Untuk dilatih Gerakan senang kolaborasi namanya Akhirnya Cepatlah bersebar Bersebar Keseluruh Sumatera Utara Dan juga Yang terutama Medan Jadi perkecamatan Jadi orang ASKII itu ke kecamatan-kecamatan Mensosialisasikan gerakan ini Pada tanggal 2 Juli Ulang tahun kota Medan Dilaksanakanlah Acara senang kolaborasi ini Diikuti oleh 17.235 orang Jadi waktu saat itu Memecahkan rekor muri Nah acara ini diselenggarakan oleh PIMKU kota Medan Dibawah kepemimpinan Bapak Muhammad Bubi Hafib Sution Bapak wali kota kita Yang juga luar biasa mendukung Olahraga masyarakat Jadi saat itu Memecahkan rekor muri Dan saya sebagai penciptanya Disitu diberikan Hak Terhadap Hak patentnya Terhadap olahraga Senang kolaborasi ini Jadi Sebagai pencipta Saya mendapatkan penghargaan Karena sampai Memecahkan rekor muri Mengikuti senang ini Muri ya bu ya Keren loh Luar biasa ternyata ya bu Berarti 17.000 17.000 17.235 orang Gerakannya sama semua Apa ada yang amuradur Ada yang amuradur ya bu ya Ada yang amuradur Tapi Hampir bisa Karena kan sebelumnya 4 bulan kebelakang Itu kita sosialisasikan Ke seluruh Sumatera Utara Berarti selama 4 bulan itu Disosialisasikan Supaya nanti pas hari high itu Ya mungkin gerakannya Agak-agak Tapi kan Kalau dilihat dari jauh Bagus ya bu Luar biasa nih bu Nah Dari kegiatan ibu tuh Banyak tuh kegiatannya kan bu Suami gimana bu Dukung gak bu? Sangat mendukung Waduh Bapak dukung ya bu ya Jadi Saya gak bisa Berbuat apa-apa Kalau gak dapat dukungan suami Jadi memang suami saya luar biasa Sampai Kemarin memang Bapak kurang sehat Tapi Dia sangat mendukung saya Untuk Melaksanakan kegiatan olahraga ini Dan saya tadi lupa nyampaikan Di tahun 2022 Bulan November Saya dapat penghargaan dari Menteri Olahraga Bapak Zaino Dina Mali Sebagai penggerak olahraga nasional Tingkat Sumatera Utara Keren Dari Menteri juga dapat Dari Menteri Dari Menteri Dari Menteri juga dapat Di acara H.Ornas Cuma kemarin karena masih apa Masih daring Kalau kita Panjang-panjang ini gak selesai Karena pasti banyak kan bu Pertanyaan Yang mau saya ajukan Mungkin Kita bisa mengatur Waktu lagi ya bu Untuk datang Gak kapokan bu Tetang disini Baik ibu Terima kasih ibu Sudah menghadir di podcast kami Ibu Nah kawan rumah Sekian perjumpaan kita Pada hari ini Saya bersama Kru yang bertugas Pada hari ini Mohon undur diri Salam presisi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati